Oke hari ini kita mau bahas tentang good parenting with Pastor Harry Lee, sorry banget tadi sepertinya terpental seperti tadi terpental, kita harus masuk lagi oke kita masih menunggu yang lain join dan juga Pastor Harry Lee iya tadi terputus, tahu-tahu not responding ya Instagramnya terus tiba-tiba terpental moga-moga sekarang udah oke suaranya udah jelas belum? tadi belum mulai pembahasan baru baru saling menyapa oke nah Pastor Harry sudah join ya oke 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 suara saya terdengar jelas gak Pastor Harry disana? baik, jelas suara saya bagaimana? oke, jelas kalau di saya jelas moga-moga di teman-teman yang lain juga jelas ya Pastor Harry ya suara kita ya berharap kalau ada kurang jelas kalau ada kurang jelas dikabarkan di ya betul sekali kalau ada yang kurang keras, kurang jelas bisa info kita di kolom komentar ya oke, kita memulai dengan doa Pastor Harry silahkan untuk pembahasan hari ini mari kita berdoa teman-teman semua Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami percaya kami akan belajar sesuatu yang akan memperlengkapi kami Tuhan supaya kami boleh belajar menjadi orang tua orang tua yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk membesarkan mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan buat kami kami lemah kami terbatas tapi kuasa Allah tidak terbatas atas kami karena itu kami berdoa supaya kami diajar diperlengkapi dimuridkan diperbarui cara berpikir kami kami dikoreksi apa yang kami percayai supaya kami boleh mendidik anak-anak kami sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan terima kasih Bapak di surga berkati semua teknologi yang kami pakai pada hari ini untuk menyampaikan pengajaran tentang good parenting di LA dan saya di di Jakarta biar kami semua membuka hati untuk apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin 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 selamat malam untuk yang di LA untuk Yeni baru join Stanley selamat malam oke kalau kurang jelas suara kami tolong dong di komen di bar nya disana supaya bisa tahu Helen selamat datang selamat berjumpa oke oke hari ini temanya kan tentang good parenting ya Pak Seheria betul dan walaupun kita tahu ada banyak orang tua yang sudah punya anak dan juga kadang ada yang punya dua anak tiga anak empat anak gitu ya dan ada orang tua orang tua yang merasa hanya karena mereka sudah punya anak dan menjalani peran sebagai orang tua selama beberapa tahun ternyata tidak menjamin orang tua tersebut menjadi orang tua yang baik betul gak ya Pak Seheria banyak yang mengeluh terutama di dalam pelayanan di pengembalaan kami di di Jakarta baik di gereja city gate maupun di luar city gate juga kalau bertemu tentu Pak Seheria juga mengalami hal yang sama sebagai gembala di LA banyak yang mengeluh aduh gimana sih didik anak gimana sih membesarkan anak bagaimana sih mendisiplin anak gitu kan kita juga pertanyaan Pak Seheria kalau membesarkan anak itu bukan cuma besarin badannya aja bukan cuma dikasih makan dan tidur tapi pemikirannya hatinya emosinya semua harus dibesarkan harus dipelihara supaya bertumbuh terutama kalau kita anak-anak Tuhan supaya bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus mengerti kendak Tuhan nah kalau mungkin dari Pak Seheria dari awal dulu nih ya sejauh yang Pak Seheria ketahui yang mungkin bisa di-share ke kami semua yang mendengar nih sebagai gembala juga psikolog gitu ya Pak Seheria yang punya pikiran psikologi dan medis parenting itu sebetulnya apa sih Pak Seheria apakah ada asumsi yang salah selama ini dari pemikiran banyak orang tentang parenting itu sendiri pengertiannya atau definisinya jadi parenting itu dalam bahasa Indonesia yang paling dekat barangkali kita katakan mengasuh anak lah begitu ya parenting mengasuh anak ya bagaimana how to become a parent bagaimana cara kita parent mereka bagaimana cara kita mengasuh mereka seperti Pastor Ferry tadi katakan bukan hanya membesarkan badan mereka tetapi kita mesti perlengkapi roh jiwa tubuh mereka seuntuhnya karena manusia terdiri atas roh jiwa dan tubuh jadi karena kita orang Kristen disini secara roh rohaninya harus berkembang dengan baik di dalam hal ini sedini mungkin kita harus memperkenalkan siapa Tuhan itu kepada mereka dan kita harus mempergunakan perkataan hikmat takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat karena takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dan dosa karena di dalam Yesaya ada dua disebutkan dua hal disana kejahatan dan dosa jadi kita harus memperkenalkan yang baik itu seperti apa berdasarkan standar daripada Alkitab kita beri pada mereka di dalam mendidik mereka itu banyak ayat-ayat di dalam kitab Amsal barang siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya dan di dalam kolose 3 21 hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu jangan tawar hatinya hal-hal yang demikian jadi di dalam hal ini orang tua yang Kristen diajak untuk bergelut di dalam hal ini sesuai dengan standar dari Alkitab untuk mendekatkan diri mereka dengan Bapak dengan anak-anak supaya anak-anak bisa dibawa kepada pengelolaan kepada Kristus itu kalau kita lihat contoh yang paling jelas Yesus Kristus di Sungai Yordan saat dia dibaptis belum mulai pelayanan belum mulai pelayanan baru dibaptis oleh Yohannes membaptis terdengar suara di langit terbuka inilah anak yang kukasih yang kepadanya aku berkenan itu di dalam Matius pas yang ketiga yang ketujuh belas nanti disebutkan sekali lagi setelah dia mulai pelayanan di sana ada Peter, James, dan John tiga orang yang naik ke Mount of Transfiguration di sana terdengar sekali suaranya inilah anak yang kukasih yang kepada berkenan tapi ditambahkan lagi sebuah kalimat dengarkanlah kan dia di dalam hal ini penting banget di dalam ini dengarkan kan dia anak ini bukan yang lain karena di sana Musa juga menampatkan diri bersama dengan Elia sedangkan Elia lambang daripada Nabi Musa adalah lambang daripada hukum Taurat itu sendiri sedangkan di atas segala-galanya itu dengarkan dia disini jadi kalau kita di dalam rumah ini kita mengajak anak-anak itu mendengarkan firman Tuhan ini Yesus itu adalah firman yang menjadi daging jadi ikuti pengajaran ikuti apa yang dikatakan sama dia itu awalnya seperti demikian kita lihat di dalam pengajaran daripada Kristen itu sendiri tanpa menyakiti anak-anak nah di dalam pendahuluannya ini kita ini sendiri kita melihat sudah barang tentu tadi sesinggung barang siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya di dalam hal ini bukan dikepukin sampai mati artinya demikian jadi ada tindakan disiplin yang wajib diberikan oleh orang tua yang dalam mengasuhkan anak-anak mereka ya kan jadi memberikan disiplin kepada anak kita agar mereka dapat berfungsi dengan baik bukan hanya di dalam rumah tangga dimana kita membesarkan mereka tapi juga nanti pada waktu mereka masuk ke dalam kehidupan sosial pada saat mereka ready untuk bekerja mulai dari kecil di sekolah teman kanak-kanak dan selanjutnya sampai selesai sekolah nah setiap orang tua rasanya pengen anak mereka berhasil pengen anak-anak mereka hormat kepada orang tua hormat kepada orang tua ini beberapa kali kita bicarakan adalah satu-satunya dalam puluh perintah Allah yang disertai dengan janji yang lain gak ada disertai dengan janji satu-satunya hormati orang tua agar panjang umurmu ini janjinya panjang umurnya jadi kita bukan hanya mengendaki anak kita menghormati kita selaku orang tua tapi mereka juga bisa dihormati orang di luar di sana dan menemukan tempat mereka di dalam di tempat dimana mereka berada ini di dalam hidupan bersosialisasi mereka nantinya sudah barang tentu di dalam mendidik itu kita ada mendengar ah ini anak mami ini kita gak pengen anak-anak kita dibesarkan dengan karakter sebagai anak mami anak yang lempem anak yang seperti ibarat kerupuk begitu gak ada yang mau orang tua rasanya sungkan mendengarkan perkataan seperti demikian dia mau anaknya bergerak tegas berdisiplin tahu apa yang dikerjakannya di dalam mal itu nah untuk itu saya singgung sebentar aja disiplin itu apa sih kita berbicara tentang disiplin jadi disiplin kan anak itu kita dapat kalau dalam ilmu psikologi ada beberapa hal yang dapat kita terapkan ada 4 pengajaran tapi kita belum singgung itu dululah jadi disiplin adalah proses sebetulnya sebuah proses yang terus menerus terjadi bukan hanya sekali terus menerus terjadi dalam mengajar anak kita jenis perilaku apa yang dapat diterima dan jenis perilaku apa yang tidak dapat diterima bukan hanya di dalam rumah tetapi juga di dalam kehidupan bersosialisasi di dalam masyarakat secara umumnya yang dimulai sudah barang tentu di dalam rumah dimana anak-anak tersebut dibesarkan jadi disiplin itu adalah yang terutama itu adalah apa sih yang bisa diterima perilaku kita ini perilaku mana yang bisa diterima perilaku mana yang tidak bisa diterima jadi kita mulai mengajarkannya tata kerama dari dalam rumah itu sendiri ya kan itu penting banget dan di dalam kebudayaan kita orang Asia berbeda sudah barang tentu dengan kebudayaan barat bahkan di Indonesia kebudayaan orang Jawa berbeda dengan kebudayaan orang di Sumatera apa yang menurut kita tidak normal mungkin untuk itu oke-oke aja kita bisa menyesuaikan diri tanpa mengambil itu sebagai sesuatu oh ini kok begini ya kasar ya belum tentu seperti itu kita pada waktu yang sama harus mengerti juga perilaku atau kebudayaan yang berlaku dalam suatu suku atau suatu bangsa tersebut misalnya kita melihat orang Hongkong jerit-jerit kasar dalam melayani diri ya tapi orang begitu bukan kepada kita aja mereka kepada orang-orang lain yang dilayani sama perilaku mereka oh kalau begitu ini kebudayaan kita lihat bukan tidak didisiplin disiplin mereka berbeda daripada cara kita mendisiplinkan anak-anak kita tersebut tapi yang paling tunjuk disana adalah hanya ada satu aturan di dalam rumah tangga itu yang berlaku bagi seluruh orang bagi orang tua dan bagi anak-anak saya menyebutkannya sebagai one house one rule principle one house one rule kita nggak bisa mengatakan jadi misalnya papanya bilang kamu nggak boleh nonton televisi sambil makan antas papanya nonton anaknya tanya papa kok boleh karena papa iya nggak bisa dong one house one rule di dalam hal ini kalau kita otoriter gaya kemimpinan kita ya because I say so iya nggak bisa begitu di dalam hal kira-kira begitu buat sementara Pastor Harry oke menarik menarik sekali nih Pastor Harry tadi sudah membahas bahwa parenting itu dalam mengasuh anak membesarkan anak itu relate dengan yang namanya disiplin gitu ya Pastor Harry ya dan disiplin itu akan mempengaruhi roh jiwa dan tubuh seorang anak dalam perkembangannya dalam pertumbuhannya gitu ya Pastor Harry ya dan tadi satu hal yang kita bisa highlight juga teman-teman semua yang mendengarkan EGLF ini bahwa disiplin adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi tadi Pastor Harry mengatakan demikian jadi mendisiplin anak itu dalam parenting adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi berarti gini Pastor Harry ya misalnya nih pernah denger nih ada orang tua yang gini misalnya orang tua lagi marahin anaknya karena anaknya misalnya apa ya kalau mainan dia lupa beresin dia gak beresin orang tuanya parah kan maksudnya marah dalam arti ditegur didisiplin misalnya dia bilang gini papa atau mama cuma bilang sekali aja ya gak perlu diulang-ulang lagi ya kalau kamu sampai lakukan lagi pokoknya kita marah sekali lagi ya ya papa cuma ucapan sekali lagi ya itu kalau dalam hal ini boleh gak Pak hanya mengizinkan sekali aja kan tadi dikatakan bahwa disiplin adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi karena anak mungkin belum belum itu paham apakah memang harus apa diulang-ulang atau tadi boleh orang tua melakukan tadi sekali saja mama peringatkan sekali saja papa peringatkan itu kalimat itu tidak jelas itu kalimat tergantung maksudnya apa ini papa atau mama kasih tau hanya sekali lagi lantas apa setelah itu titik-titiknya apa ada kata anak masih melakukan lantas konsekuensinya apa di dalam hal ini jadi di dalam hal ini kalau orang tuanya hanya melakukan satu gaya aja gaya otoriter aja dia akan berperilaku seperti itu papa cuma kasih tau atau mama cuma kasih tau satu kali setelah ini hati-hati kamu mama akan pukul atau papa akan pukul ini ngancam ini otoriter tanpa penjelasan belum tentu anak tersebut mengerti apa yang dimaksudkan nah mereka tidak menerima konsekuensi tapi mereka menerima hukuman punishment instead of consequences kita bedakan dulu konsekuensi sama punishment kalau punishment itu lebih banyak orang tuanya ingin melakukan sesuatu konsekuensi itu anak itu menerima akibat daripada kesalahannya ini yang bersifat mendidik yang bersifat mengajar di dalam hal ini bukan punish kemarin kita berbicara sepintas kalau misalnya seorang tua mengizinkan anaknya sejak bayi hari pertama tidur bukan di dalam krip anak tetapi satu ranjang dengan mereka satu kamar dengan mereka nah itu kan keinginan orang tua itu keinginan orang tua bukan keinginan anak karena anak belum mengerti pada waktu anak berumur tiga tahun orang tua ingin memisahkan anak tersebut nah ini kan kepentingan orang tua karena sesuatu ingin dilakukan di dalam kamar antara dia dan istri dia merasa menanggu karena ada anak lantas anak itu bukan lagi menerima konsekuensi karena tidak ada kesalahannya kesalahan ini pada orang tua dan anak itu merasa didorong ditolak direjek kemudian dipanah orang tua you don't understand what you are doing dia dalam hal ini tiga tahun dia bersama-sama mau dipisahkan dalam tiga jam dalam tiga hari tiga bulan it doesn't work that way first of all you need to explain beyond what is it itu cara yang terbaik karena kita menilai juga perasaan anak itu sudah barang tentu dalam pengertian bahasa yang sederhana yang dapat diterima oleh anak tersebut jadi kita gak bisa lantas di dalam hal ini satu kali lagi ya baru pertama kali dia belum tentu mengerti itu apa masa dia lebih daripada dia menggambarkan Tuhan yang kejam di dalam hal ini bagaimana anak itu bisa menerima pengajaran daripada Alkitab yang penuh dengan kasih ini tadi Allah itu mendisiplin barang siapa yang aku kasih aku ajar dia mendisiplin dalam pengertian dan demikian berkali-kali Tuhan memberitahu kepada kita sampai kita mengerti dalam bahasa lihat orang Israel itu dikasih tahu gak ngerti gak ngerti diucapkan sedemikian rupa membuat mereka mengerti konsep-konsep yang diajarkan ini tadi ya kan konsep misalnya time out aja anak itu disuruh berdiri ini konsep ini aja tidak mudah dimengerti kita mulai terapkan pada saat anak berumur 2 tahun itu cuma boleh 2 menit kita pernah lihat orang tua 10 menit ini kehaan ini ada yang lebih 10 menit itu lebih banyak tentang orang tua itu bukan konsekuensi itu I punish you so you have a problem not the child you it's no longer about the child that you want to discipline it is about you punishing the child beda loh di dalam hal ini jadi berapa lama kita boleh memberikan time out itu berdiri kamu di pojok anak 2 tahun 2 menit kenaikan 1 tahun 1 menit 5 tahun 5 menit jadi ini paling efektif pada anak-anak kecil kalau time out ini tadi sudah barang tentu di dalam mewasan jangkauan mata kita supaya anak tersebut tidak mengalami bahaya ya kan kalau anak itu sendiri lagi main-main mereka diam disana lebih dari 2 menit mereka gak merasa tersiksa tapi begitu kita menggunakan perkataan time out dia merilai perkataan time out itu dengan konsekuensi akibat daripada kesalahan mereka they don't like it they don't like it padahal kalau main petak kempet begitu mereka tutup mata berdiri di dinding bisa lebih bisa lebih dari 2 menit juga kan ini kalau kita bilang time out itunya yang mengganggu itu anak tapi mereka harus belajar lebih dulu konsekuensi itu apa kalau misalnya berbaris anak yang satu gak mau berbaris ngotong langsung ke depan karena badannya gede konsekuensinya dia mengguruhnya di time out masuk dalam kantor prinsipo kan gitu jadi dia harus menghormati teman yang lain dan orang tua harus menghormati anak yang kecil ini tadi di dalam malam ini dia gak bisa menghormati dalam batasnya umur 2 tahun dijelasin kamu tahu kenapa papa time out kamu disana berdiri disana gak ngerti misalnya kan umur 2 tahun kita kasih tahu kamu lempar toy ke anak lain itu gak boleh gak boleh timpuk orang lain dengan toy gak boleh jadi di dalam hal ini kita memberi tahu yang membuat anak itu mengerti dengan bahasa sesudah kita belajar karena kita melihat omongan itu kurang berarti kalau tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk dalam bentuk kerja nyata contohnya aja ya ibu guru menunjukkan huruf B B B dia gambarkan jadi anak melihat gambarnya dan mengerti huruf B Pastor Perry bisa bayangkan kalau seorang guru bilangkan anak-anak mari kita menggambar huruf B dalam kau menarik garis perpendicular garis tegak sepanjang 1 cm dari titik atas hubungkan ke titik tengah dalam bentuk setengah parabola dari titik tengah ke titik bawah dalam bentuk setengah parabola yang lain mami aku pulang deh gak ngerti ibu guru bilang apa karena tidak termakan oleh alam pikiran mereka jadi sebagai orang tua kita harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin sesuai dengan umur anak memberikan pengarahan kepada anak itu berikut konsekuensi tadi papa sudah kasih tau gak boleh timpuk johnny dengan mainan kamu bukan aja mainan itu rusak tapi johnny juga sakit kalau timpuk dengan mainan keep your hands to yourself don't hit someone else say sorry not mau if you don't want to say sorry i need to time you out say sorry then you need to change that masih terus-menerus dilakukan bukan hanya say sorry tapi juga time out well papa sudah time out kenapa mesti bilang say sorry lagi time out itu untuk pelanggaran yang kamu lakukan sudah berkali-kali dikatakan sedangkan yang sekarang say sorry ini kesalahan kamu pribadi terhadap orang ini dua hal dan ini kita disiplinkan dari kecil jadi bukan mengungkapkan sebuah ancaman tanpa penjelasan karena itu sangat otoriter diktator tapi kita memberi penjelasan yang membuat anak itu mengerti dan melibatkan anak tersebut dengan menghormati dia umur dua tahun jangan sepuluh menit kita gak hormat sama sekali sama dia ya kan ya pokoknya aku papa dia anak gak bisa begitu one house one rule hanya ada satu aturan di dalam rumah tangga yang berlaku bagi orang tua dan anak kita kira berarti disiplin itu memerlukan komunikasi ya Pak Seheri karena anak tidak boleh cuma sekedar menerima konsekuensi yang kita berikan tapi tanpa pengertian yang ditanamkan atau tujuan yang dijelaskan kepada mereka boleh gak Pak Seheri ini saya pernah dengar ada orang tua yang dia ingin memberi penjelasan tapi terlalu panjang lebar sampai satu jam sampai dua jam menguliahi anak menurut Pak Seheri gimana? ada yang demen kuliahi panjang lebar it doesn't work it doesn't work it doesn't work gak akan bisa berfungsi hal yang seperti demikian itu cuma create anak menutup telinga whatever dalam pikiran dia ngerjakan datangannya gini kapan selesai dia gak akan dengarin percuma ya Pak Seheri percuma sama juga cara suami dan istri yang lalu kita bicarakan istri itu tuh dipenuhi dengan emosi untuk diperhatikan kalau untuk mengertikan hal ini pada saat istri ingin menceritakan sesuatu dia sibuk mencarikan solusi dia potong dia langsung bercerita bukan itu seorang istri itu hanya ingin di dalam hal ini anak itu juga yang lalu kita bicara Papa Johnny pukul aku kamu pasti salah kau tahu anaknya belum didengar tapi listen first why did Johnny hit you what was the problem tell I'm here for you I'm interested in your life kita gak bisa bilang I'm here for you tapi gak mau mendengarkan sembari baca koran atau sembari main handphone handphone mesti matikan dan mata ke mata bertemu dan kita mendengarkan anak itu dari hati ke hati ini parenting yang baik kita gak bisa oke kamu ngomong mami sambil masak ya hadapin pantat ke anaknya forget it forget it ya kan tapi yang lebih baik itu adalah bukan menguliahkan itu anak dengarkan terlebih dahulu mengerti gak kita apa yang disampaikan sehingga kita tahu inti daripada permasalahan setelah kita mengerti dari permasalahan kita mengarahkan kepada anak tersebut tentang solusi dengarkan dia bagaimana cara dia mengambil sebuah solusi solusi apa yang pernah dilakukan berfungsi gak perubahan apa yang ingin dilakukan jika solusi yang diambil itu tidak berfungsi bully paling banyak di sekolah apakah anak kita langsung kita bilang pengecut kamu lawan gebuk masa begitu ngajarnya bedanya apa dengan yang lain aku gak bikin apa-apa karena aku takut sama dia ada jalan lain gak untuk menindari rasa takut mendapatkan konsekuensi dari para perilaku siapa yang bertanggung jawab di sekolah ibu guru atau bapak guru di kelas dan prinsip di sana sudahkah kamu berpikir untuk menyampaikan hal ini kamu pada kepala sekolah biarkan dia dulu kalau dia gak mengalami keberhasilan dalam menyampaikan ini dan orang tua step in orang tua ikut membantu menyampaikan itu kepada kepala sekolah mencari jalan damai bukan dikuliahkan dikuliahkan gak ada gunanya di dalam hal ini yang penting adalah kalau kita menginginkan mereka berubah perilaku kita mesti benar dulu kata-kata kita itu kamu gak boleh bentak-bentak orang ya tapi dia bentak istrinya anak liat ini gak berfungsi ini hipokrit anak-anak disini akan bilang kira-kira nanggap ya menarik tadi bahwa ternyata disiplin adalah sebuah proses yang terus menerus terjadi disiplin pada anak dan itu harus melibatkan komunikasi anak-anak diberi pengertian dan tadi yang juga katakan bahwa hindari untuk mengkuliahi anak karena itu percuma ngomongin panjang lebar karena tujuan dari memberikan pengertian dan komunikasi ketika mendisiplin anak adalah untuk memahami sang anak itu sendiri supaya kita mengerti memahami dia dan sehingga kita bisa memberikan solusi terbaik ketika mendisiplin anak-anak kita kalau menurut kira-kira sejak usia berapa anak bisa didisiplin sedini mungkin karena setiap anak-anak berbeda oke saya disiplin anak saya sejak di dalam kandungan oke bentuknya sepertinya bapak disiplin di dalam kandungan itu jadi kita ajak berbicara berdasarkan konsep Alkitab misalnya maminya capean anak ini menenang terus di dalam perut ibunya jadi di besok jam 7 pagi kita main sekarang jangan tendang dulu mami mau tidur di sana lakukan gak anak itu lakukan kita sudah praktekan dan saya sudah lihat hasilnya begitu dia lahir saya ini anaknya lahir prematurnya 1100 gram 1,1 kilogram besarnya cuma sejengkal karena ada dua tumor di dalam rahim ibunya di dalam rahim istri saya ada dua tumor sebesar bali satu di atas satu di bawah jadi anak tertekan di antara dua ini anak tertekan di antara dua begini jadi ini yang saya omongin sama anak tentu tumor yang di atas dengan kepala kamu tendang tumor yang di bawah supaya kamu menyisikan tempat ruang bagi kamu jadi diajar dia fight to survive kalau gak mati dia jadi waktu lahir gak ada rambut karena ini kulit sama tulang nah waktu dia lahir anak ini menangis karena saya sudah biasa berbicara di dalam kandungan dengan dia waktu anak ini menangis perawat di sana teknisi ambil kompeng mau kasih saya bilang gak perlu ini gak bukan lantas mau gimana listen saya bilang saya sudah terbiasa berbicara dengan anak ini saya nyanyi di sana haleluya begitu dia dengar saya panggil bifang ini dia kita sudah biasa ngobrol kita nyanyi bareng kan haleluya yuk kita nyanyi yuk dan nyanyi haleluya diam matanya cari suara saya itu perawat di sana belum pernah lihat sesuatu yang seperti itu lantas katakan dokter saya belum pernah kami belum pernah lihat sesuatu yang seperti ini di demonstrasikan anak itu cari itu efek daripada disiplin anak di dalam kandungan ini anak itu diajak mencari Tuhan menyembah Tuhan kita memberikan pengajaran Alkitab sejak kecil sejak di dalam kandungan ibu sama dengan Elisabeth dengan Maria apakah lantas ada jaminan bahwa anak ini pasti hidupnya berkenan di Tuhan tidak ada jaminan karena pergaulan di luar juga Alkitab juga mencatat jika perlu orang benar pun bisa disesatkan apa lantas karena itu sia-sia pengajaran kita enggak kok suatu saat mereka akan kembali saat itu kapan kita yang enggak tahu tapi yang penting kita dalam mengajarkan kebenaran di dalam hal ini yang akan pasti memerdekakan mereka dan satu saat mereka akan kembali lagi kalau mereka sampai terpengaruh di dalam hal ini kita jawab kira-kira wow thank you Pak Sehari sudah sharing pengalamannya saya jadi ingat nih saya waktu dengan Fania kira-kira 6 tahun yang lalu waktu Fania sedang mengandung Adriel kami memutuskan untuk membacakan Alkitab satu pasal setiap hari kandungannya Fania karena waktu itu saya pemikirnya sederhana banget untuk mikirnya begini mungkin tubuh fisiknya Adriel di dalam kandungan belum terbentuk baru janin jiwanya kesadaran akan dirinya juga belum ada belum berkembang belum berkembang seperti anak-anak pada ininya karena masih janin tapi saya percaya bahwa anak itu terdiri dari roh jiwa dan tubuh dan firman Tuhan kan Alkitab bilang bahwa perkataan-perkataan nyukataan padamu adalah roh dan kehidupan jadi karena keyakinan anak tersebut saya bacain ayat Alkitab satu pasal tiap hari ke perutnya Fania kandungannya waktu Adriel lagi dalam kandungan itu kita gak pernah bolong sekalipun sampai ada momen Fania pernah pendarahan sekalipun dia ke kantor terus begitu sampai saya baru mau pulang gitu dalam perjalanan dia bilang dia ada kayak ada flag pendarahan harus ke rumah sakit saya pun gak takut tiba-tiba kenapa gak panik gak takut karena kita percaya kita sudah mendoakan tiap hari dan sudah membacakan firman Tuhan tiap hari dan ternyata puji Tuhan gak ada apa-apa dan sekarang pun ketika Adriel diajar firman Tuhan sekarang juga setiap malam harus baca Alkitab gitu ya dia yang membaca sendiri bahkan sambil belajar baca gitu puji Tuhan gak ada perlawanan gak ada yang sulit dan saya merasa mendengar apa yang Pastor Harry katakan ini kayak wow saya bersyukur 6 tahun yang lalu belum mendengar apa yang Pastor Harry ceritakan ini kami juga sudah mencoba memulai dan mungkin juga ini moga-moga ini jadi apa ya mungkin masukan buat teman-teman yang akan punya anak gitu ya termasuk yang sudah punya anak bahwa belum terlambat untuk mendisiplin anak-anak kita bahkan sejak dalam kandungan ya Pastor Harry mendoakan mengajak menyembah mengajak ngobrol membacakan firman Tuhan jangan dipikir anak-anak itu gak dengar saya selesai bacakan Alkitab itu selama dalam kandungan satu buku Alkitab selesai wow satu buku Alkitab dari Genesis sampai Maliaki dari kitab Matius sampai sampai Wahyu selesai semuanya dalam selama di dalam kandungan dan tambah lagi selama sembilan bulan sembilan kali Amsal Amsal ada tiga puluh satu fasal setiap bulan habis satu ulang lagi jadi Amsal dia dapat sembilan kali ditambah lagi yang lain-lainnya selesai semuanya dan begitu lahir kita bacakan lagi Alkitab sampai dia bisa membaca sendiri itu saya gak tahu berapa kali itu sampai lima tahun sudah enam kali berarti saya bacakan sejak di dalam kandungan lagi wow jadi memang problem soal disiplin anak ini bukan masalah anaknya Pak Syari ya orang tuanya orang tua mempunyai kepentingan mengajar anak karena itulah yang dititipkan yang dikatakan oleh Alkitab barang siapa barang siapa jadi itu siapa saja yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya artinya tidak mau mendisiplin anak tersebut disiplin itu proses proses artinya anak juga waktu melihat uruf B gak langsung bisa tulis uruf B kok lihat uruf A gak bisa langsung tulis uruf A kok berkali-kali berkali-kali jadi di dalam hal ini disiplin juga harus berkali-kali sampai anak itu nangkap dalam bahasa yang sederhana dan bisa melakukannya kita harus patuh artinya kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan kalau kita gak konsisten anak itu bingung yang salah orang tua kita harus konsisten di dalam hal ini eh kalau makan gak boleh nonton televisi bapaknya mau nonton karena ada sepak bola gak peduli gimana dong lewat sepak bolanya rekam nanti nonton gak gak ada pilihan lain harus seperti itu kita harus memberi contoh yang baik di dalam hal ini apa yang kita ucapkan itu yaitu sesuai dengan Alkitab tapi apa berarti kita mesti otoriter dan tidak lewat atau enggak ada yang bersifat otoriter ada yang bersifat otoritatif kalau otoritatif menjadi jelasan kalau otoriter karena aku papa aku yang bilang kamu harus turun iya anak itu jadi kalau otoritatif dia memberi penjelasan dengan melibatkan anak tersebut di dalam menentukan batasan-batasan yang akan kita tempatkan kalau kamu gak mau tidur sejak 8 malam bapak tetap matikan lampu kamu tetap mesti tidur tidak boleh bermain kalau kamu tetap bermain mainan kamu akan papa ambil dan tidak boleh bermain selama satu minggu dengan mainan itu anaknya nangis tetap diambil karena sudah ngomong yang baru akan menikah atau sedang hamil bacakan Alkitab dong papa-papa bukan istrinya disuruh ini tugasnya suami suami adalah imam tumbangin tangan di kandungan bacakan Alkitab dong pesan saya nih saya sudah jalankan yes 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 jadi orang tuanya nih ya Pak Seri harus mau repot ya harus konsisten harus siap berkorban meskipun kadang-kadang mungkin tayangan-tayangan di TV yang kita kepengen tonton harus dikorbankan demi mendisiplin karena kalau enggak kita gak bisa mendisiplin dengan baik ya Pak Seri dengan tepat ya untuk menjadikan anak jadi anak yang seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya karena kitanya saya sering denger kalimat-kalimat yang kira-kira seperti ini bunyi zaman dulu orang tuh kayaknya punya anak sampai 5 7 8 punya anak tuh banyak terus kalau dibilang mengeluh ya ada mungkin dia capek punya anak banyak tapi orang tuh kayak lebih siap punya anak banyak zaman dulu dengan segala jungkir baliknya anaknya sekolah anaknya nangis berantem semua lah mecahin ini tapi orang tua zaman sekarang punya anak satu aja itu kayaknya repot banget aduh gak tahan nih gue sama anak padahal cuman satu zaman dulu tuh udah sampai 5, 7, 8 anaknya 11 sepertinya ada yang berubah ya Pak Seri seiring dengan hidup tuh makin nyaman hidup tuh makin enak orang tua tuh makin gak kepengen diganggu gitu ya aduh jam segini aku pengen nonton Youtube aku pengen nonton Netflix aku pengen online shop anak kalau nganggu tuh kayak tolong-tlong dipinggirin dipergiin gitu ya dibawa kemana dari situ dan sebagainya dan itu seringkali yang saya lihat juga mempengaruhi proses disiplin Pak Seri kayaknya orang tua itu mengutamakan entertainment gitu kesenangannya dan itu bisa menjadi apa ya penghambat bagi disiplin ya Pak Seri ya betul saya ingat waktu saya mengambil gelar doktor yang kedua dalam bidang psikologi itu memang sudah umur berapa itu umur 7 6-7 tahun dia gitu apakah saya sadar dia membutuhkan saya dengan umur segitu sadar saya apalantas saya bisa katakan jadi ada ujian banyak bacaan banyak proyek banyak lantas kamu main sendiri gak bisa dong karena yang memutuskan untuk sekolah itu kan saya apakah lantas dengan saya memutuskan untuk sekolah saya harus mengambil waktunya dia demi kepentingan saya kok egois jadi lantas bagaimana penyelesaiannya di dalam hal ini saya tetap bermain sampai dia dengan dia sampai dia tidur dia tidur baru saya mulai belajar jam 3-4 pagi dan kemudian tidur 2 jam besok lagi kerja seperti itu apa bisa mengeluh mengeluh sama siapa itu kesalahan sendiri dan pilihan sendiri di dalam hal ini artinya dalam penyelesaian untuk dengan pengertian saya tidak boleh mengorbankan kamu kenal apalagi repot ya gak bisa dong gak boleh mengeluarkan perkataan seperti itu karena sebelum sekolah saya tahu bakal repot kalau sebelum sekolah saya tahu sudah repot waktu sekolah saya tinggal menjalankannya artinya saya gak boleh mengambil waktu oh kamu mesti mengerti dok setiap kali minta kamu mengerti anak kamu yang sebentar lagi bertumbuh dewasa anak saya satu kali pernah katakan seperti gini Pastor Ferry jadi mefang hanya satu kali umur 8 tahun masuk lempiran saya thank you anak ngajarin nih aku cuma satu kali umur 8 ya itu terserah semua orang itu mau mengertikan bagaimana bagi saya huge besar itu ditegor sama anak artinya kita gak bisa melalaikan hilang waktu 8 tahun begitu kita mau kejar pun gak bisa kita gak bisa tuntut kepada anak itu seperti Pastor Ferry katakan tadi aku mau nonton youtube waktu kasih aku ini itu waktu anak ini menjadi dewasa berumah tangga bukan kita nuntut dari mereka kok kamu gak ketemu papa mama lagi waktu kecilnya mereka kok kamu gak mau ketemu mereka artinya di dalam ini kasih mereka masih membutuhkan seluruh perhatian ini kasih dan cintai mereka sama dengan anak mengasih orang tua jangan sampai orang tua mati baru kasihkan bunga gak artinya kalau mau kasihkan bunga eh waktu mereka hidup mereka bisa lihat sudah mati mereka gak lihat ngapain itu banyak it is about you so people will see oh hebat ya anaknya kasihkan kuburan di lapis emas no waktu hidupnya gimana dong itu yang lebih menentukan di dalam disiplin dua arah ini kira-kira begitu Pak Soferi ya wow bapak ibu teman-teman semua waktunya mendisiplin anak adalah sekarang waktu mereka kecil karena nanti ada waktunya mereka sudah menjadi besar dan mungkin akan jauh dari kita karena udah punya pekerjaan kesibukan menikah gitu ya jadi jangan mau mendisiplin itu terlambat Pak Soferi ya jadi sekarang lah waktunya untuk menanamkan semua hal yang baik jadi sekarang lah kita perlu berkorban karena saya percaya juga mendisiplin anak parenting itu seperti orang menabur kalau kita menabur yang baik hari ini kita akan menuai anak-anak yang baik anak-anak yang cinta Tuhan anak-anak yang hidup dalam visi Tuhan dan sebagainya tapi yang paling aneh adalah orang tua gak mau nabur tapi berharap anak-anaknya luar biasa tidak mau mendisiplin tapi berharap anak-anaknya jadi hebat dan takut akan Tuhan itu gak akan terjadi karena ada hukum sebab akibat dan Tester Harry sudah membagikan banyak hal yang menarik dalam waktu yang 40 menitan lebih ini sudah banyak hal yang sebenarnya kita bisa tangkap Bapak Ibu teman-teman semua tadi tentang kapan kita harus mendisiplin anak sedini mungkin kita harus mendisiplin anak dan harganya adalah kenyamanan kita kesenangan kita sebagai orang tua dan saya ingat Pester Harry kita ketemu pertama kali bertemu Muka itu mungkin 4-5 tahun lalu 6 tahun ya 6 tahun kayaknya gak sampai 6 tahun Adria sudah lahir soalnya waktu itu 5 tahunan ya mungkin kalau ya 6 itu jemaat yang saya berkati pernikahannya anaknya oh gitu ya waktu itu saya ingat kita Pester Harry habis kockbar di kerja saya terus saya antar ke Lotte Avenue kayak mobil terus kita ngobrol-ngobrol dan saya ingat Pester Harry ada cerita tentang anak tentang anak bagaimana Pester Harry kerja kuliah kerja tapi harus mengurus anak juga terus ada satu kalimat yang saya ingat sampai hari ini Pester Harry bilang gini jangan rampas apa yang menjadi hak anak-anak kita yaitu waktu ya tadi salah satunya Pester Harry kasih contoh soal harus nusahin S3 gitu ya jadi sebisa mungkin mensiasati dan entah kenapa kalimat yang Pester Harry ucapkan tahun itu itu masuk ke saya sekian waktu dan itu kali-kali mengingatkan saya ketika saya sedang sibuk gitu ya terus saya pikir oke iya betul juga ya jangan merampas apa yang menjadi bagiannya mereka jadi apa yang Pester Harry lakukan tuh saya juga coba lakukan begitu bertahun-tahun persiapan kotba itu setelah dia tidur atau persiapan kotba itu sebelum dia bangun bangun lebih subuh gitu ya sebisa mungkin tidak merampas waktu yang yang apa yang jadi miliknya Adriel untuk dekat dengan kita mendapatkan perhatian kasih sayang main bareng bahkan saya pernah membaca sebuah quotes atau kalimat yang bilang gini ya the best choice permainan terbaik buat seorang anak adalah orang tua mereka dan disitu saya kayak tersentuh gitu dengan quote tersebut dan saya pikir oke sehebat-hebatnya saya bisa kasih mainan apapun di rumah ini buat Adriel tetap dia kepengen main sama kami orang tuanya apalagi Adriel homeschooling jadi kan aktivitasnya di tanggah pandemi ini juga banyak di rumah begitu dengan kami saya dan Pani ya dan ya saya mendapati disiplin itu memang banyak benefitnya kalau kita lakukan dengan baik ya justru kadang-kadang kasihan ketika ketemu sama orang tua orang tua yang punya anak satu gitu ya mungkin usianya sama dengan kita tapi kayak mumet banget gitu ya kami puji Tuhan sering ajak Adriel liburan kemanapun pelayanan juga ikut saya pelayanan Fania gak ikut pun dia bisa ikut sendiri gak mengganggu gitu tapi ada orang tua orang tua yang waktu ngobrol yuk liburan deh ke luar negeri misalnya kita dari orang Indonesia pergi ke Singapura aduh gak bisa bawa anak ini ini bos kecil ini anil susah kita juga bawa Adriel pergi tuh dari umur satu tahun bahkan liburan ke Singapura pengguna ke Hongkong dan sebagainya repot gak? ya repot bawa anak bayi terbang berjam-jam di pesawat ada momen hujan udara cuacanya berbeda tapi kami waktu itu memang bertekad bertekad untuk tidak ingin anak yang mengontrol kita kita ingin justru anak yang kita anaknya kita latih untuk bisa menyelesaikan diri kemanapun kami orang tuanya tuh pergi dan membawa dia nah karena kami menerap coba menerapkan disiplin yang kami bisa akhirnya kami mendapati tahun-tahun kami pergi kemanapun membawa Adriel tidak sulit tidak sesulit lah gitu ya boleh ya ada sedikit banyak ada juga ulahnya tapi gak sulit tapi ada orang-orang yang punya anak satu juga yang kayak Adriel gitu di usia tiga sampai lima tahun kayaknya aduh aduh luar biasa ternyata disiplin apa ya kalau orang tidak menerapkan disiplin itu malah lebih menyusahkan dirinya Pak Sari menyusahkan dirinya dan membuat hidupnya jadi jadi mau maju gak bisa mau maksimal juga gak bisa karena anak-anaknya yang akhirnya mengontrol dan mengatur kehidupannya gitu ya iya betul ini penting sekali karena kita terapkan kita tidak pernah merampas hak anak dan anak juga sering memberikan konfirmasi ingat tadi yang saya katakan waktu 8 tahun aku cuma satu kali berusia 8 tahun setelah itu enggak ya saya mengerti akan hal itu kita di dalam segala hal mencoba menjelaskan kepada anak ini apa yang dia terjadi tanpa berbohong misalnya suntik bikin vaksin tiga kali waktu itu perlu suntik ke Indonesia dia tanya sakit gak bagaimana cara saya menjelaskan sakit itu karena sakit setiap orang itu berbeda jadi saya bilang kamu katakan tidak sakit jadi berbohong sakit saya katakan tapi sakit bukan arti sakit seperti kamu jatuh kakinya berdarah bukan seperti itu ini ditusuk jarum jadi ada benda asing masuk yang tajam masuk ke dalam itu untuk memasukkan obatnya sakit tapi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasin dia mulai mengerti itu selama satu minggu saya jelasin nah waktu disuntik tiga kali dia bahkan dia perawatnya bilang gak usah dilihat gak bakal nangis saya bilang sama dia gak bakal dia karena kita sudah jelasin anak alright kita gak mungkin ini gak terjadi orang gede aja bisa bisa ribut disuntik apalagi anak kecil gak bakal kenapa kita ada reward dia boleh pilih restoran mana yang dia mau setelah ini dia menentukan dia dalam balik dia berkomunikasi waktu dia suntik saya kasih tau akan sakit sedikit kita wanti-wanti lagi dia masuk jarum pertama saya tanya sakit not too bad jarum yang kedua jarum ketiga sama aja sama aja gak ribut sekalipun gimana ya dijelasin katakan saya tidak akan berbohong di dalam balik atau di Indonesia banyak kali saya ada yang awas loh gue bawa ke dokter jadi dokternya adalah sebuah musuh bukan seorang penolong musuh yang harus dilawan musuh yang harus dibenci ini konsep yang salah loh pengertian seperti itu artinya kita merampas kebenaran yang hakiki dari anak tersebut dengan memberikan pengajaran yang salah atau kalau kita sebagai gembala sebagai pastor sebagai pendeta anak-anak kita coba dekatin kita mencoba memberi pengarahan kepada orang tuanya dari waktu ke waktu juga kita akan melihat ya mami atau papi sehingga mau yang demikian yang mau itu pendetanya jadi yang jahat itu pendetanya jadi kalau pendeta itu jahat ya gak usah ke gereja aja diajak bermusuhan di dalam ini sebuah konsep yang salah untuk memenuhi kepentingan diri sendiri ya di gereja dikatakan jangan dong main nintendo sambil mendengar ada di dalam ruang kebaktian itu bisa nanti setelah jamnya jamnya ini adalah jam kebaktian di dalam segala sesuatu ada waktunya pengkorban tiga orang tua yang mengatakan ini papa sih mau kasih kamu aja pastornya jadi bukan salah papa dia kok yang seperti itu ini bukan mendisiplin anak ini ini merupakan anak ini merusak anak bukan mendidik anak bukan mendisiplin anak merusak anak menjebak anak untuk benci kepada gereja nanti kita tanya kenapa anak ini gak suka pergi ke gereja aku suka main doang ya lupa dia apa yang diajarkan kepada anaknya jadi disiplin itu itu toy itu tinggal di dalam mobil itu yang harus kita kerjakan di dalam disiplin itu toy tinggal di mobil tidak boleh itu dan pengajaran itu harus benar kita gak bisa bilang toy ini tinggal di mobil nanti dicuri anak-anak lain lah itu pengajaran yang salah juga yang benar itu adalah kita akan mendengarkan firman dan karena itu kita tidak bukan toy yang seperti ini pada waktu seperti sekarang ini dan selesai kebaktian kamu dapat bermain kembali itu pengajaran yang benar artinya kita memberitahu seluruh kebenaran kepada anak itu dan kita ajak anak itu mengerti proses daripada kebaktian yang ada di dalam gereja itu bukan menceritakan sesuatu yang salah di dalam hal ini itu disiplin berarti dalam menerapkan disiplin orang tua gak boleh punya kepentingan yang berpusat pada diri sendiri ya Pak Syari sehingga tadi bisa ya itu tentang anak dan tentang kita ya betul jadi hati-hati kita menggunakan apa ya hal-hal sekitar kita untuk mengontrol anak saya lihat takutin sama badut ditakutin sama dokter itu malah merusak merusak konsep dalam diri anak apalagi ditakutin sama gereja sama gembala nah itu sangat tidak apa ya tidak baik karena nanti kita akan menanamkan konsep-konsep yang salah dalam pola kita mengasuh anak makanya orang tua kadang-kadang suka cari shortcut cari yang gampang yang kira-kira anak langsung dengerin tapi harus berpikir panjang konsekuensinya apa nih apa yang tertanam dalam diri seorang anak ketika kita mengatakan hal ini kita melakukan hal ini dan sebagainya kita gak terasa nih Pak Syari kita sudah 57 menit hampir 1 jam Pak Syari pembahas soal parenting Bapak Ibu teman-teman semua yang mendengarkan dan menyaksikan IG Live ini kita mau stop dulu di sesi ini dan kita akan langsung masuk lagi ke sesi berikutnya langsung gitu ya lanjut karena ini cuma bisa 1 jam doang kalau di IG Live dan kami berharap kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti di sesi berikutnya biar gak hilang silahkan ditanyakan di kolom komentar atau mau kalau tahu nomor handphone saya pribadi atau Pak Syari boleh mungkin langsung hubungin tetapi kalau di kolom komentar jauh lebih kelihatan gitu ya entah itu pertanyaan berdasarkan pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain juga gak apa-apa yang penting bisa jadi pelajaran buat kita soal mendidik anak atau mendisiplin anak apapun yang menurut kita itu kita perlu tahu perlu dapatkan informasi tambahan pengetahuan tambahan pengalaman tambahan silahkan ditanyakan disini ada Pastor Harry Lee yang siap untuk membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar parenting mendidik anak mengasuh anak membesarkan anak oke Pastor Harry kita keluar dulu kita keluar langsung masuk lagi ya langsung masuk lagi dan kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu yang mengikuti sesi ini oke kita stop dulu ya lanjut di sesi berikutnya bye langsung masuk lagi bye oke oke . . . . . . . . . Terima kasih.